Intro Selamat malam peranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Ini menarik begitu kan Kenapa ya Bawaslu usut ya Spanduk Anis Caimin ya di kampung Susun Aquarium Nasdem mengatakan ya urusi dulu CFD disitu begitu kan Yang sudah jelas-jelas ya Gibran melanggar disitu begitu Ini menarik sekali begitu kan Kalau kita berbicara terkait dengan Apa namanya adanya Apa Balehu-Balehu yang berjeceran ya Di apa namanya di kampung Aquarium disitu begitu kan Di karya Anis Baswedan Jelas mereka begitu kan Karena apa? Karena kenapa sih ya Karena kan pada kenyataannya Menurut saya pribadi Begitu Balehu-Balehu itu kan tidak melanggar Ngapain kita mestinya mengusut sana sini begitu kan Kan mestinya seperti itu begitu Jadi saya kira Bawaslu itu begitu Kalau mengusut ya silahkan usut begitu kan Lantas bagaimana dengan Gibran yang sudah melanggar Ya kata Bawaslu disitu begitu kan Apakah tindakannya apa? Coba bayangkan Jadi kalau apa namanya Kalau kepada Anis Baswedan kok cepat banget begitu kan Ya Bawaslu kok cepat banget Ada apa begitu kan Itu yang mesti kita Apa namanya Yang mesti kita Lihat disitu begitu kan ya Kata netizen apakah Bawasnis? Bawaslu usut sepandung Anis Caimin ya di kampung Susun Aquarium Nasdem mengatakan urusi dulu CFD katanya begitu ya Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra Bawaslu lama-lama ya gimana anjir Yang jelas-jelas terang-terangan ya gagak diusut katanya begitu Lah emangnya kenapa Bawaslu? Emangnya itu tempat ya pemerintah Apakah itu tempat ikon para wisata Atau bagaimana ya rakyat gak paham nih Bawaslu RI Gimana coba katanya begitu kan Artinya apa? Artinya kan mungkin keinginan masyarakat Yang ingin meletakkan balihu balu itu Begitu kan Kenapa kalau balihu-balihu Anis Baswedan Ya bercecer di mana-mana Dianggap sebagai tidak netral Ya diusut sana-sini Sedangkan balihu-balihu besar ya Nampak di mata depan kita begitu kan Ya tidak diusut begitu kan Ya karena kita lihat saja sekarang itu Begitu paniknya begitu kan Kepada Anis Baswedan dan Caimin disitu begitu Saya kira inilah negara demokrasi begitu kan Kalau dikit-dikit usut dikit-dikit usut dikit-dikit usut Emang negara kita punya anda begitu kan ya Tetapi kalau kita melihat dengan aturan yang ada Kenapa sampai sekarang Gibran terkait dengan CFD itu kok masih simpang siur kok begitu kan ya Jadi artinya apa? Artinya selama ini ada kekacauan ya Berlogika disitu begitu Pantesan diturunin ternyata ulah Bawaslu Sudah mulai nih Bawaslu ya jangan mancing-mancing amarah katanya begitu Ini banyak sekali pro dan kontra ya Kalau kewenangan Bawaslu ya silahkan begitu kan Tapi ya tetap di hati rakyat kita tetap bersatu Di hati rakyat tetap Anis Baswedan Yang menjadi pilihan disitu begitu kan ya Tentu menurut saya pribadi hal-hal seperti itu begitu kan ya Kalau tidak ada pelanggaran sama sekali Ngapain kita harus menurunkan Balehu-Balehu Anis Baswedan dan Cahimin disitu begitu kan Kan begitu logikanya begitu Artinya sedangkan Balehu-Balehu yang lain aman-aman aja mereka begitu kan Saya tidak ngerti dengan adanya konsep Bawaslu hari ini begitu kan ya Bahkan ini kalau kita baca ini Bawaslu ya usut ya sepanduk Anis Cahimin di kampung Susun Aquarium Nasdem mengatakan urusi dulu CFD katanya ya Ketua fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Ardiano merasa ya Merasa ya badan pengawas pemilihan umum atau Bawaslu Hanya menyoroti sepanduk pasangan calon presiden Dan wakil presiden Anis Baswedan dan Mohamim Iskandar Yang dipasang di tempat terlarang Padahal menundia banyak juga bendera partai atau Balihu Paslon Yang berjejer di Jakarta ya Dan tidak perlu diawasi katanya ya Jadi kita ini kalau ingin menegakkan aturan Tolong jangan tebang pilih katanya begitu Itu kan sudah jelas mereka begitu kan Bawaslu jangan tebang pilih Kalau mau ditindak ya tindak aja disitu begitu kan ya Satu sisi orang akan melihat ya Seperti apa sih ya Bawaslu kinerjanya ya disitu Apakah Balihu-Balihu dari Paslon-Paslon Yang lain juga bermasalah ya Tidak diberikan izin atau apa dan sebagainya Ya kita lihat saja disitu begitu Artinya kalau ingin ya jujur begitu kan Sekarang ini kita lihat saja Balihu-Balihu besar itu Apakah sudah dapat izin atau tidak begitu kan ya Jadi saya kira Bawaslu ini agak-agak kebablasan ya Satu sisi disitu begitu kan ya Coba kalau Anies Baswedan ya Salah Balihu dikit saja wah Sudah diusut sana sini mereka begitu kan Coba kalau yang lain begitu kan ya Walaupun terpampang disitu begitu kan ya Di dekat ini di dekat itu ya Di dekat yang terlarang dan sebagainya Ya aman-aman aja mereka begitu Itulah ya kinerja Bawaslu Bahkan bernyataan legislatur ini menanggapi Pasangan sepanduk ajakan ya Untuk memilih Anies Caimin Ya di kampung Susun Aquarium Penjaringan Jakarta Utara Dari pantauan tempo ada sepanduk ya berukuran besar ya Dan kecil ya bergambar wajah amin Beberapa tulisan terlihat dalam sepanduk tersebut Salah satunya kami adalah bukti nyata Pak Anies mencintai rakyat Dari kami warga kampung Aquarium untuk Pak Anies Bahkan warga juga menuliskan kata-kata ajakan Untuk memilih pasangan Capres-Cawapres nomor 1 ya Seperti Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar Wakanda nomor Indonesia forever ya Sudah jelas mereka begitu Jadi artinya apa Artinya selama ini yang saya lihat disitu Begitu kan ya Apa namanya Apa yang dilabokan Bawaslu itu kan Masyarakat yang meletakkan itu Bukan mungkin ya Bukan dari tim dari Anies Baswedan dan sebagainya Begitu kan ya Karena kecintaan rakyat terhadap Anies Baswedan Kepada Caimin disitu Begitu kan Orang-orang akan melihat itu Begitu kan Jadi artinya apa Artinya selama ini saya kira Kenapa harus ada pengusutan sana sini Begitu kan Padahal itu kan hak rakyat ya Hak rakyat disitu Begitu Berusaha pribadi ya Seolah-olah kan sudah Sudah kelihatan Bagaimana kinerja Bawaslu hari ini Begitu Bahkan Wibi menyebutkan ya Banyak alat peraga kempanya APK Dari partai Atau pasangan capres Capres yang lainnya terpasang Begitu di area telarang Bahkan Dia melanjutkan Ada yang kempanya Di fasilitas publik Dan jelas melanggar aturan Ya Dan itu aman-aman aja kok Begitu kan Kenapa aman-aman aja mereka Ya Tahu sendirilah Begitu kan ya Demokrasi hari ini Begitu kan Sudah jelas-jelas Di depan mata Seperti itu Begitu Bahkan satu sisi Karena itulah Wibi meminta KPU dan Bawaslu DKI Jakarta Untuk bekerja secara ideal Dia juga menyinggung Agar Bawaslu Fokus mengusut Kasus Jawa Pres Gibran Raka Buming Raka Yang bagi-bagi susu Ya saat Carver Ready Atau CFD Ketimbang Spanduk Anis Caimin Benar juga Begitu kan Kata netizen Bawas Diusut Apa-apa Diusut Apa-apa Dilaporkan Begitu kan Ya itulah ruang gerak Anis Baswedan Dan Caimin Disitu Begitu kan Tapi pada Kenyataannya Ya Mereka tidak pernah Gentar sedikitpun Terkait dengan Situasi politik Hari ini Kira-kira seperti itu Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton turun channel Hot dari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hot dari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video